Yo, welcome guys di channel S.Toku, kembali lagi bersama gue disini dan kali ini kita akan lanjut lagi membahas Avatar Sentai Dawn Brothers episode 27 jadi episode ini tuh kita bakal lihat siapa pun menang dari duel antara Momotaro dan Sonoi oke, mungkin kita langsung aja bahas tanpa basa-basin lagi, mari kita langsung saja ke videonya let's go di scene awal para anggota Dawn Brothers lagi santai, mereka tuh lagi bermain-main di kolam renang di wisata kolam renangnya, setelah itu waktu Taro ingin nyemplung ke kolam renang tiba-tiba dateng entah dari mana, kocak banget pokoknya, si Sonoi muncul di dalam kolam renang dan menantang Taro untuk berduel, tapi cara nantanginnya tuh aneh banget kenapa harus nantanginnya di kolam renang sih, kenapa nggak pas Sonoi lagi dun? eh, pas Taro lagi duduk terus Taro memberitahukan pada temen-temennya soal duel itu, temannya ini sempat takut kalau Sonoi bakal curang dalam duel, tapi Taro yakin kalau Sonoi ini nggak bakal curang dan dia akan bersikap adil duel ini akan bermulai pada tiga hari setelah si Sonoi menantang Taro dan mulainya jam 12 siang setelah itu ada Sonoi yang lagi santai bermain biliar, terus Sononi dan Sonosa dateng terus bilang loh, kok lu santai-santai aja? kok lu nggak latihan? lawanmu nih, bukan lawan sembarangan loh ya bener sih, Taro kan bisa dibilang apa ya, susah untuk kalah tapi bukan cuma Sonoi go yang santai Taro pun santai, dia tuh nggak latihan bahkan temen-temennya dari Don Brothers bilang, lu tuh harus dilatihan gitu loh, lawan lu juga bukan lawan yang main-main doang, tapi Taro tetap santai dan tetap lakuin aktivitasnya yaitu kerja menurut dia ya, kalau gue bakal menang, ya menang, kalau gue bakal kalah, ya udah waktunya kalah di satu sisi, Sonoi akhirnya latihan, dibantu dengan temen-temennya dari non-top dia latihan begitu keras, demi memenangkan duel tersebut tapi selama duel, Sononi dan Sonosa tuh merasa kalau Sonoi ini pemikirannya aneh ada yang aneh sama pemikirannya hmm, kira-kira apa ya? nanti, itu ada penjelasannya setelah itu, di hari duel mereka, jam 12 tepat duel akan segera bermulai temen-temen dari Don Brothers juga sudah pada detekan menunggu hasil duelnya sampai menang terlihat juga, Sonoi sudah tiba duluan di arena duel tersebut namun, satu jam berlalu Taro tidak kunjung datang sampai-sampai Sonoi tuh udah berurat kan, udah emosi nungguin mengapa lama banget tiba-tiba, di saat temen-temennya ini lagi takut nih, khawatir gitu kan menunggu hasil eee, tiba-tiba Taro dateng, santai mengantar paket kok lu gak duel? bukannya lu lagi duel sama Sonoi terus, Sonoi dateng sama Taro mungkin karena udah kesel, karena udah gedeg dia datengin, terus dia nanya weh, janji lu gimane? kita ini mau duel, kok lu malah kerja? tapi Taro bilang duel itu masalah pribadi kita jadi, gue lebih utamain pekerjaan gue dulu nah, karena Taro orangnya gigih pada akhirnya mau tidak mau, Sonoi harus membantunya untuk menyelesaikan pekerjaannya agar lebih cepat selesai supaya mereka bisa berduel dengan cepat ada satu scene dimana ketika mereka ini berdua lagi antar paket tiba-tiba ada seorang ibu yang memarahi Taro dikarenakan Taro ngantarin paket pada ibu ini yang lagi makan menurut ibu ini, Taro tuh gak sopan karena Taro ini dianggap mengganggu saat dia lagi makan gitu terus Sonoi menggunakan trik agar ibu-ibu ini tenang dan ada satu yang membuat gue sedih disini dimana akhirnya Taro menunjukkan makanan bernama Muten yang pernah dia janjikan pada Sonoi untuk makan bareng kalau kalian masih ingat ya sebelum, kalau gak salah sebelum mereka tahu identitas masing-masing namun gak jadi setelah mereka tahu identitas satu sama lain disini awalnya aku pikir apakah ini mungkin nanti Taro bakal ngajakin makan ya sebelum mereka berdua eh, taunya enggak gue sedih sih padahal bagus itu apa ya, kan namanya janji kan harus ditepatin ya itu kan janjinya si Taro walaupun mereka musuhan ya dalam tanda putih setelah tahu identitas tetap janji tuh harus ditepatin tapi ternyata Taro tuh cuma ngenalin doang tentang Oden kalau itu makanan Oden bukan untuk ngajakin makan padahal tuh Sonoi tuh udah berharap banget mau makan Oden tapi yaudahlah kemudian akhirnya duel mereka dimulai namun pas dimulai Taro ini merasa ada yang aneh pada Sonoi sama tuh waktu Sononi dan Sonosa latihan dengan Sonoi jadi ternyata Sonoi ini bertekan jika dia kalah sama Taro dia bakal mati jadi kayak bunuh diri aja gitu kalau dia kalah sama Taro dia lebih baik mati gitu selama mereka berduel selalu seri belum ada yang kena di pertengahan duel tiba-tiba pengacau dateng yaelah si Jiro ini dateng dan itu mengganggu duel mereka bukan cuma Jiro Murasame Juto Hitotsuki dateng juga kasian banget ya duel mereka jadi harus terhambat dan keganggu gara-gara mereka ini tapi untungnya temen-temennya mereka dari Don Brothers sama pihak Noto itu dateng untuk mengalau si pengacau-pengacau ini temen-temen mereka pun menyuruh untuk Taro dan Sonoi itu pindah tempat agar Sonoi dan Taro bisa berduel dengan tenang di pertengahan jalan ternyata Sonoi dan Taro ini mereka sama-sama terluka di bagian lengan mungkin kena kali ya serangan pas ada si pengacau tadi terus juga disini Sonoi bilang jika duel kita udah selesai tolong jangan ada denem ya ya bener juga sih relate banget gitu sama kehidupan kita dimana kalau kalian pernah nih berantem sama teman kalian ya berantemnya selesai disitu gitu gak ada dendem mereka juga sempet nih bercanda humor-humoran ini tuh gue liat scene ini setih karena bagaimana ya mereka tuh udah besti banget gak sih kedekatan mereka tuh sebelum tau apalagi sebelum tau identitas tuh deket banget malah tapi ya mungkin ini satu-satunya cara agar mereka lebih saling mengenal dan lebih deket lagi kuharapnya semoga di duel ini gak ada yang mati ya gak ada yang mati semoga ya dan mungkin setelah Sonoi kalah kalau misalkan Sonoi kalah itu gue harapnya mereka jadi temenan damai gitu disini juga terpuak beberapa fakta bahwa Juto itu adalah makhluk buatan tujuan Kelendon menciptakan Juto untuk mencari pasokan sumber daya yang lebih stabil tapi ciptaan mereka yaitu Juto ini bisa dibilang produk gagal kemudian karena produk gagal si Kelendon ini menyegel Juto begitu pun dengan Murasame kalau yang aku tangkap ya Murasame ini persis juga dia ini memakhluk buatan juga yang diciptakan namun gagal dan sekarang malah dimanfaatkan oleh sosok yang dipanggil ibu gue curiga ibunya jangan-jangan Juto juga dan akhirnya sekali lagi duel mereka berdua akhirnya dimulai tanpa ada yang ganggu dan hasilnya yang menang adalah Taro dan Sonoi kalah dalam duel ini tapi semoga nih semoga Sonoi ini gak mati ya semoga cuman kenok karena kalau karakter Sonoi ini dibuat mati sama penulisnya gue takut Don Brothers ceritanya bakal drop-lock soalnya apa ya menurut gue Sonoi itu salah satu karakter penting yang ada di Don Brothers ini jadi kalau dia dimatiin wah gue takut ceritanya bakal jomblang sejauh ini sih ini adalah episode terbaik Don Brothers menurut gue dan ini juga alasan mengapa sampai sekarang gue masih nonton Don Brothers ya karena ini dimana Don Brothers itu ceritanya beda dari sentai yang lain ya ya nonton Don Brothers dan ikutin Don Brothers sampai sekarang pasti ngertilah yang gue maksud so ya kita nantikan saja episode selanjutnya seperti apa ceritanya videonya mungkin cukup sampai disini dulu thank you buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir like video ini kalau kalian suka dislike kalau kalian gak suka subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang ke depannya jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video di channel as toko so sekali lagi thank you gue undur diri mohon pamit akhir kata ciao bye 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 Terima kasih sudah menonton!